Intro Umat beriman yang terkasih, halo Jumpa lagi dengan saya Dalam percikan kebijaksanaan spesial Malam Sabtu Malam hari ini kita merenungkan Keutamaan teologal yang kedua Yakni cinta atau cinta kasih Seperti apa keutamaan ini? Mari kita dengarkan bersama Kisah cerita kebijaksanaan berikut ini Para saudara-saudariku yang terkasih Konon cerita Ada seorang raja muda yang sangat pandai Ia memerintahkan semua maha guru terkemuka Dalam kerajaannya Untuk berkumpul dan menulis Semua kebijaksanaan di dunia ini Dan semua maha guru tadi Segera mengerjakannya Dan 40 tahun kemudian Mereka telah menghasilkan Ribuan buku berisi kebijaksanaan Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun Berkata kepada mereka Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku ini Ringkaskanlah Dalam dasar-dasar semua kebijaksanaan itu Lalu para maha guru bekerja lagi Setelah 10 tahun bekerja Para maha guru itu berhasil Meringkas seluruh kebijaksanaan dunia ini Dalam 100 jilid Itu masih terlalu banyak Kata sang raja Saya telah berusia 70 tahun Beraslah semua kebijaksanaan itu Kedalam inti yang paling dasar ia Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi Untuk memeras semua kebijaksanaan di dunia ini Dalam hanya satu buku Tetapi pada waktu raja berbaring Di tempat tidur menjelang kematiannya Maka pemimpin kelompok maha guru itu Memeras lagi kebijaksanaan Kebijaksanaan itu Dalam hanya satu pernyataan Yakni Manusia hidup Lalu menderita Kemudian Meninggal Satu-satunya hal yang tetap bertahan Adalah Cinta Para saudara dan saudari Cinta Cinta Adalah inti sari Dari semua kebijaksanaan Kiranya ini tepat Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Dalam Injil Mateus Ketika Seorang ahli taurat bertanya Untuk mencoba Yesus Guru Hukum manakah yang terutama Dalam hukum taurat Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum taurat Dan kitab Para nabi Bagaimana saudara dan saudari yang terkasih Menjadi jelas inti kebijaksanaan Adalah cinta kasih Bagaimana kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati Dan kemudian mencintai Dan mengasih sesama kita Secara tulus Tetaplah semangat Salam sehat Dan jangan lupa Bahagia Hiduplah Dengan penuh cinta Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin